Intro Bahagia, bahagia dan bahagia Itulah yang menghiasi keluarga artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, sang suami Sejak kelahiran putra ketiganya Magika Zalardi Bakri Bagaimana tidak, baru lahir lewat operasi cesar pada tanggal 10 Mei 2017 lalu Tapi bayi mungil tersebut tak henti memancing aura bahagia dan menyedot perhatian Buktinya, sejak si kecil Magika lahir Sederet selebriti tak pernah surut menjenguk Nia bersama bayinya di rumah sakit dengan antusias Mulai dari Jessica Iskandar, Caca Frederica Hingga kemarin pasangan Raffi Ahmad bersama Gigi lengkap bersama Rafatar putra mereka datang Dan ceria melihat bayi Magika yang lucu Anak bayi, iya ada anak bayi Itu bayinya diperiksa, baik dong Terima kasih, udah datang Selamat, selamat Selamat, tiga ya Udah temen-temen banyak yang disini sih, udah banyak yang disini Kelahir kelahirannya operasi cesar Udah gitu terus, itu jam 8 berapa ya? Jam 8.23 8.23 pagi gitu, alhamdulillah sehat Lahirnya, terus namanya siapa adeknya? Magika Zalardi Bakri Magika itu dari bahasa Mesir kuno Magi itu artinya wise man, kalau ka itu artinya soul The soul of wise man Jiwa dari seorang yang bicara sangat Insya Allah, soalnya katanya kan nama adalah doa Namun tak banyak yang tahu bahwa dibalik aura meriah dan bahagia menyambut kelahiran bayi ketiga Nia Ramadhani tersebut Sempat terselip babak tegang Uniknya ketegangan tidak hanya dirasakan oleh Nia Ramadhani yang mengaku takut karena menghadapi meja operasi, tapi juga Shanti Mersia Ibu dan Nia Semarang memang saya agak gak bisa tidur Terus saya mimpin ya, gue bawa bayi gitu Dan itu hilang Tuh ada apa nih, saya kepa Nia Nia juga, emang aku gak bisa tidur Jadi sama gitu Was-was juga, waktu masuk, was-was juga Kenapa-kenapa Terus nunggu sampai bayinya keluar tuh deg-degan gitu Karena aku udah tahu akan di black kan gitu Walaupun gak berasa, tapi kan tahu gitu Jadi otaknya mendingan dialihin aja ke tempat lain deh apaan gitu Dan menit-menit tegang yang dirasakan oleh Nia Ramadhani dan keluarganya jelang proses persalinan anak ketiga itu pun terbayar dengan manis Pasalnya bayi Magika terlihat sangat lucu dan mengemaskan Sehingga membuat Nia Ramadhani antusias untuk segera mengabadikan putera ketiganya tersebut Dalam foto newborn yang sedang trend Uniknya, karena terlalu bersemangat ingin segera memotret bayi Magika Nia tak mau menunggu keluar dari rumah sakit untuk ke studio foto Tapi cukup menggunakan lantai kamar VIP tempat dirinya dirawat pasca menjalani operasi sesar dengan gaya unik Dan seolah tak mau kalah dengan sang ibu Mikaela putri pertama Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun ikut larut dalam antusias untuk memotret adiknya yang baru lahir seperti berikut ini Ya, menjadi ibu muda dengan tiga orang anak rupanya tak membuat Nia Ramadhani kerepotan Tapi semakin bahagia, Nia tetap memiliki waktu khusus untuk mengajari anak-anaknya Terutama Mikaela yang paling besar dengan penuh kasih sayang tanpa kenal lelah Salah satunya, cara Nia mengajarkan Mika doa tidur seperti berikut ini Kalau berdoa, gimana berdoa? Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim 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 Kalau udah berdoa, gitu kan? Nggak bisa lihat Allah, tapi Allah bisa lihat kamu Oke, thank you Mikaela Ya, sebagai orang tua pasti pengen anaknya apa-apa ya Mika nggak boleh Bergembang jadi anaknya Paling bagus adalah yang berguna bagi banyak orang Ya, tentu selain itu juga berguna bagi bangsa Dan juga nggak lupa berguna bagi agama juga Itu pasti harapan dari semua orang Mohon doanya juga untuk teman-teman juga Sepekan jelang pernikahan 21 Mei Virus Arafik menggelar Bridal Shower Acara ini dihadiri oleh sahabat-sahabat virus Calon istri Sony Septian ini tampak amat bahagia Seperti apa keseruan yang mereka ciptakan Simak aja di Hotshot ke saat lagi Terima kasih Terima kasih